Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Never After RPG Jadi untuk di gameplay yang satu ini, di sini Gamer School bakal coba gerebek untuk drop item yang ada di Treasure Map Kalau gak salah, untuk item Treasure Map ini gue belum bahas sama sekali Jadi, I'm sorry banget guys ya, gue baru bahas sekarang Dan juga nanti di sini gue bakal bahas cara kalian dapetin item Treasure Mapnya juga Dan kita bakal sudah gerebek untuk drop item yang ada di Treasure Map itu apa aja Kalau gak salah, seinget gue guys ya Kalau kalian ambil item yang ada di Treasure Map itu berguna banget nanti buat kalian upgrade dari segi fitur gearnya ataupun yang lainnya juga ya Dan juga nanti di sini gue bakal coba untuk beli kostum ataupun outfit ya Kalau gak salah, gue pengen dapetin outfit yang sayap guys, itu keren banget sih Tapi di sini gue lagi ngumpulin untuk item yang fighternya ataupun bulunya itu guys ya Biar dapetin item sayapnya biar lebih mudah ya Dan di sini kita bakal coba lihat dulu Nah, ternyata kalau kalian ibaratnya ambil Treasure yang ini guys ya, yang warna biru Nanti kalian bakal bisa dapetin drop itemnya itu secara acak guys ya Jadi gak mungkin semuanya sama gitu ya Oke, jadi berbeda-beda Tadi gue kalau gak salah dapet item yang buat meningkatkan dari segi level closeness dari patternnya guys ya Kita bakal coba lihat dulu Nah, dapet silver coin Ini buat Treasure Map yang ordinary ya Atau yang warna biru Dan gue belum coba lihat untuk Treasure Map yang warna kuning ya Untuk yang di sini, gue bakal bahas cara kalian dapetin Mysterious Treasure Mapnya Karena ini penting banget guys ya Jadi kalau kalian ambil Mysterious Treasure Mapnya Itu bakal dapetin drop itemnya mungkin kalau menurut gue sih langka banget Dan mungkin kalian belum dapetin guys ya Kita bakal coba lihat dulu dapetnya apa aja tuh Tuh Wow Dapetnya bagus guys Tadi kalau gak salah, gue itu dapet skill tome ya Seinget gue, gue dapet skill tome Dan juga tadi gue dapetin yang buat enhance kalau gak salah Gue gak lupa ya namanya stun apa ya guys Nanti kita bakal coba cek aja Oke, kita bakal coba lihat-lihat dulu lagi Dapetnya apa aja nih guys ya Ada dua ya Ada dua Treasure yang warna kuning Nah, ini gue bakal bahas cara mudahnya kalian dapetin untuk Treasure yang warna kuning Atau yang warna oranye Kuning atau oranye guys? Warna oranye guys ya Oke, dapet skill lagi Ternyata gue dapetin skill tome guys Wow, gue baru tau sih ya Mantap sekali Kita bakal coba ambil lagi Nice banget Oh, dapet diamond Dapet skill tome yang apa ya Execute kalau gak salah Namanya execute guys Kita bakal coba lihat dulu ya Di partner ya Bentar dulu, bentar dulu Di partner Partner mana guys? Partner guys Partner mana guys? Ini dia guys ya Gue sampe lupa ya Kita bakal coba masuk dulu disini Dan kita bakal masuk ke fitur cultivation Ini dia Ke tome Nah, benar guys Upgrade ya Mantap sekali Kita bakal coba upgrade Nah, tuh kan Kalian bisa lihat aja guys ya Bisa di upgrade guys Oke Nah, sambil gue bahas Sambil kita farming dulu Gue dapetin item yang namanya Adalah treasure mapnya guys ya Nah, kalau kalian pengen dapetin Treasure map yang warnanya kuning Ataupun oranye guys ya Kuning atau oranye? Oranye aja guys ya Kalau kuning kayaknya gue belum coba Dapet sih Baru coba yang warna oranye guys ya Nah, kalau kalian pengen dapetin Treasure mapnya Kalian harus battle disini guys ya Di treasure map ini ada ya Kalian tinggal go aja Kalau gak salah cuma 3 kali sih Dan ini kalau menurut gue simple banget ya Kalau kalian farmingin untuk treasure mapnya Keren sih Dapet itemnya rangka ya Kita bakal coba ambil dulu Untuk drop item yang ada disini Yang ada di pirek guys ya Hadiah dari Habis gue upgrade Ini sebenernya bentar lagi sih Oke, kita bicara dulu guys Kita bicara dulu sebentar Nah, kita bakal coba masuk lagi Dan juga disini untuk pangkatnya Bentar lagi gue bakal naik guys ya Kalian bisa lihat disini Gue baru masuk di air keberapa guys ya Keempat guys ya Bentar lagi bakal masuk ke tingkat 3 Cuma disini gue harus Menyesuaikan sama BR-nya BR-nya itu kalau gak salah Gue baru sampai ke 180 ribu ya Kalau gak salah Untuk rekomendasi itu Sampai 190 ribu Dan ini bener-bener agak lama guys ya Gue harus nunggu dulu ya Jadi bener-bener gue harus nunggu dulu guys ya Harus upgrade-in semua yang ada disini Dan kita bakal coba upgrade dulu Dari segi skillnya Ini ada clan skill ya Oke, clan skill cuma kayak gini doang Dan disini gue lagi battle Buat dapetin item Treasure map-nya ya Ini dia guys Gue lagi battle ini Buat dapetin drop item-nya Dan ini kalau gak salah terakhir sih Tadi episode banget ya Gue skip ya Jadi biar gak terlalu lama banget Buat farming-nya Dan ini tinggal satu lagi Kalian misalnya disini Tinggal satu lagi Dapet apa aja guys Masa gak dapet item sih Nah, dapet treasure biru Ya ampun guys Dapet treasure-nya biru Dapet item treasure-nya biru guys Gak ada yang orangnya ya guys ya Gak ada disini Ya ampun Kita bakal coba check dulu Di fire ada gak guys Di fire Kita bakal coba lihat ya Di fire apakah ada Seinget gue sih ada Seinget gue ya Seinget gue aja guys Kita bakal coba lihat-lihat lagi disini Oke Di honor shop ada gak Treasure-nya gak ada Di chest box Gak ada guys ya Kalau yang star seal Gak ada Ini khusus buat star seal ya Kalau yang Gro Gro carry Gro carry store Yang ini ada gak Gak ada Ini buat spesial makanan guys ya Kita bakal coba cek lagi disini Tidak ada juga Star shop-nya Atau Ya beneran star shop ya Disini gue bisa beli gak Aduh gak bisa beli guys Baru ada Berapa ini 1400 ya Tinggal satu lagi guys Padahal gue pengen beli loh Beneran Gue pengen beli banget Cuma cuma ada satu ya Disini ya Oke Jadi tidak ada sama sekali Ini dia Gak ada guys ya Kalian bisa dapetnya disini Jadi buat dapetnya itu Hoki-hokian Dan kita bakal coba cek lagi disini Nah Kalau kalian pengen dapetin Treasure map yang warna kuning Itu gampang banget ya Kalian harus sintesis dulu Nah ini ya Kalian harus combine Jadi kalau kalian combine Seperti ini Kalian bakal bisa dapetin Treasure map yang warna kuning Bukan kuning ya Orangnya Saya sorry banget ya Dan kita bakal coba combine Disini gue dapet berapa Dapet satu guys Tuh Dapet satu ya Kita bakal coba combine All ya Nice Oke Sudah gue dapetin satu Dan ini buat dapetnya Dimana aja sih guys ya Defender Di Ghost Treasure Oh di Ghost Treasure guys Oke 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 Jadi kalau kalian pengen dapetin Treasure map yang warna oranye Atau Mysterious Treasure map Kalian harus battle di Ghost Treasure Disini Ghost Treasure gue bisa gak? Bentar dulu Kalau gak salah Kalau Ghost Treasure itu event ya Kita bakal coba ambil dulu ya Kita bakal coba ambil dulu guys Seinget gue Kalau Ghost Treasure itu event Seinget gue ya Seinget gue Kita bakal coba nyeselkan dulu Untuk buka dari segini Mysterious Treasure mapnya dulu guys Karena ini itemnya penting loh Kalau kalian dapetin Itu kalian bakal dapetin Item yang mungkin Kalian gak pernah dapetin Di Treasure map yang warna biru guys ya Karena ini spesial banget Kalau menurut gue Untuk Treasure yang ini guys Nice Dapet apa lagi tuh Dapet apa lagi guys Uh dapet 2 skill tome Mantap Dapet 2 Oke Dapet 2 guys ya Tadi gue mau apa ya Gue agak lupa guys Oke kita bakal coba cek dulu Ini dia Ada skill tome Yang warna kuning juga guys Disini ternyata Wow Mantap juga Kita bakal coba cek Cek yang lain juga disini Ada live nya juga Mantap juga ya Kita bakal coba cek yang lain juga Kalau gak salah Tadi gue mau coba cek Di Ghost Treasure ya Ini dia guys ya Ghost Treasure ada Nggak guys Nggak ada guys Kok gak ada Ghost Treasure ya Gue gak lupa ya Untuk Ghost Treasure tuh Jadwal nya jam berapa guys Kita bakal coba cek dulu ya Di event ya Di optional Kalau gak salah Di sini ada Ghost Treasure Ini dia Kita bakal coba cek dulu Untuk Ghost Treasure nya Jadwal nya all day Kalau all day kan Berarti setiap hari bisa guys Tapi kenapa gak bisa ya Apakah ini untuk eventnya itu Malem Kayaknya sih malem Seinget gue itu malem guys ya Setengah 7 malem Jam 7 malem juga ada Seinget gue untuk Ghost Treasure Gue gak lupa sih guys ya Seinget gue sih ada Seinget gue itu ada ya Kalau kalian ada yang udah pernah Battle di Ghost Treasure Kalian bisa langsung aja Comment di kolom komentar ya guys ya Soalnya kalau gak salah Gue udah pernah farming Cuma gue agak jarang-jarang banget Guys ya Buat gue farming di Ghost Treasure ya Yang satu ini Oke Jadi ada dua ya Yang pertama ada di Treasure Map Yang kedua ada di Ghost Treasure Kalau kalian pengen dapetin item Yang mungkin bagus guys ya Dari Treasure Map nya Kalau yang biru kalian tadi Bisa liat aja guys Dapetnya itu Yang kecil-kecil banget guys ya Gak terlalu berbunda banget Buat kalian dapetin item Yang mungkin kalian inginkan Di Treasure Map nya Cuma disini tuh Menurut gue sih kecil banget guys Kita bakal coba gunakan ya Ini lagi jalan guys ya Ternyata ya Kita bakal coba cek dulu Yang lain disini Oh iya Gue mau beli outfit guys ya Kalau gak salah Kita bakal coba liat di sayap Nah ini dia Gue bakal beli sayap Cuma disini Gue bakal coba goyang pargoy dulu Buat dapetin item Star nya dulu guys ya Soalnya untuk star nya tadi Kalau gak salah Gak cukup banget Buat gue beliin item Yang ada di outfit Guys ya Ini dia ya Outfit nya gue pengen beli sayap sih Dan ini kalau gak salah Gue bakal coba cari-cari yang Lumayan bagus juga Kalau gak salah Disini gue bisa dapetin sayap yang item guys Nah ini dia guys Nah ini sayap item nih Apakah dari kalian ada yang udah dapet Kalian misalnya langsung aja komen di kolom komentar Dan gue bakal coba ambil sayap Kalau menurut kalian apa guys Sayap atau gak Style kostum guys Kalau style kostum sih agak banyak guys Gue harus kumpulinya guys ya Kalau menurut kalian gimana guys Mungkin kalau sayap Bagus guys ya Kita bakal coba cek dulu yang lain Apakah disini ada sayap lagi Oh ini 15 Tapi sayapnya keren guys Warna biru Nah ini kebanyakan nih Pakai sayap kayak gini nih Namanya adalah Sayap apa guys ya Demon Demon welder Oke Ini ada sayap lagi Sayap daun guys ya Namanya Noel Dan ini ada sayap kubu-kubu Nah ini kebanyakan Sultan Pakainya ini nih Oh Harus beli pakai Fairy Dust nya guys Baru bisa dapetin sayapnya Oke 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 Kita bakal coba cek yang lain dulu Ini juga ada nih Kebanyakan sayap yang kayak gini ya Namanya Pakainya Fairy Dust ya Kalau gue kebetulan ada Item yang tadi guys ya Namanya Fighter ya Itu buat Dapetin sayap yang ini guys Gue bakal coba nanti Dapetin item sayap yang ini Kalau yang ini event Yang ini juga event Ini event lagi Kebanyakan event semua ya guys ya Jadi cuma ini doang nih Yang bisa gue dapetin ini Oke Nanti gue bakal coba kumpulin dulu guys I'm sorry banget ya Karena gak jadi guys Aduh Tinggal satu lagi Sebenernya buat dapetin item yang tadi guys ya Kalau gak salah Findernya itu Gue sebenernya bisa gue dapetin Di Mana ya Gue agak lupa guys ya Kalau gak salah disini guys The Wizard of Oz Kalau kalian pengen dapetin Itemnya guys ya Cuma itu kokian Kita bakal coba cek yang lain juga Ini ada Destiny Gue ada berapa Ada 10 guys Kita bakal coba spin ya Kebetulan ada 10 Kita bakal coba spin Udah lama banget nih Gue gak pernah spin untuk Destiny ya Kita bakal coba spin guys Semoga aja dapet bagus ya Boom Dapetnya bagus guys Dapet kubing Oh dapetnya biru Ah dapetnya ungu guys Dapetnya ungu Dapetnya ungu Jelas banget Nah kan gue bilang apa Dapetnya ungu guys Karena tadi keliatan guys Untuk warnanya Jadi gue tau Dapetnya itu pasti SR ya Dapetnya ampas banget guys Oke kita bakal coba upgrade dulu Yang lain disini Oke ini ada gacha Oke gue bisa ambil Ah bisa ambil telur nih Bisa ambil telur Oh iya kemarin itu ada comment ke gue ya Bang buat ganti Eudemon itu gimana Nah nanti disini gue bakal bahas guys ya Buat cara kalian ganti Eudemon itu gimana Dan kita ambil dulu Untuk telurnya Dapetnya kayak gini doang ya Nah buat cara kalian ganti Eudemonnya Itu gampang banget Kalian masuk dulu di fitur Eudemon Disini tuh ada fitur Deploy Jadi kalau kalian ingin ganti Eudemonnya Di utama itu gampang banget Tinggal kalian kayak gini Tuh Hilang guys ya Jadi kalau kalian punya 2 Eudemon ya Atau nggak 3 Eudemon Kalau atau nggak kalian punya 4 Eudemon Misalnya kalian punya Eudemon yang mungkin bagus Dan startnya itu gede guys ya Itu kalian bisa pake yang ada di utama Ataupun buat battle guys ya Jadi seperti itu Kalau kalian pengen ganti Otomatis yang di assist juga kalian harus lepasin juga guys ya Dan kita akan coba pasang lagi Nah jadi seperti itu guys ya Gampang guys ya oke Dan mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini I'm sorry banget Untuk pembahasannya mungkin cuma Threshold Map Dan yang lain juga guys ya Dan kalian bisa liat aja tadi guys ya I'm sorry banget Kalau ada salah kata ataupun apa guys ya Semoga aja kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like, comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe untuk video yang satu ini See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay